bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adil katalino baju ramin kasuruka rasingat kaju bata harus baiklah pada hari ini kita tentang pelajaran yaitu tentang PKN yaitu dengan tema yaitu Pancasila Pancasila ini adalah dasar negara kita dasar negara kita ini adalah Pancasila bahwa Pancasila ini memiliki 5 dasar yaitu dilapangkan dengan gambar bintang yang kedua yaitu dilambangkan dengan rantai ketiga digambarkan dengan lambang pohon beringin yang keempat dilambangkan dengan kepala panteng yang kelima padi dan kapas adik-adik semuanya untuk diketahui bahwa bintang ini lambangnya yaitu sila pertama yaitu tentang sila pertama ketuhanan yang maha esa bahwa sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga yaitu sila ketiga yaitu tentang persatuan Indonesia yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusiawaratan perwakilan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adik-adik saya disini mengatakan kembali yaitu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia kita harus bersatu sesuai dengan dasar negara kita tadi harus bersatu artinya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik artinya kita tidak boleh saling mencoboh teman yang satu dengan yang lainnya adik-adik semuanya bahwa di dalam panca sila ini itu kalau kita gabarkan itu sangat luas sekali sesuai dengan sila kita mulai dari sila keempat nanti keray yaitu yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusiawaratan bahwa suatu organisasi itu itu ada yang memimpin memimpin ya memimpin bagaimana misalnya karena kita ambil contoh aja di lingkungan kita di sekitar di rumah kita bahwa sebagai pemimpin yang itu adalah dalam rumah tangga misalnya itu adalah seorang ayah kalau di lingkungan masyarakat sekitarnya yaitu setelah papan RT ya itu harus memimpin apapun permasalahan yang ada di lingkungan RT misalnya kita itu kita harus patuh dengan pimpinan tidak boleh arti membangkang tahu adik-adik semuanya membangkang untuk arti membangkang itu yang dilarang dengan oleh Pancasila adik-adik bahwa berlaku itu yang ke lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia kita sebagai wang argan negara Indonesia harus bersikap adik bagaimana contoh adil itu harus merata tidak membedakan dari yang satu dengan yang lainnya harus adil sama adil artinya kita sebagai warga negara itu baik itulah laki-laki maupun perempunya melalui hak yang sama memulai tugas yang sama yaitu saling membantu sehingga kabilan itu tercapai ada orang sosial seperti seluruh itu adik-adik semuanya dan sekali lagi materi yang kita sampaikan itu tekan luas terlalu sekali dan nanti di masa-masa seperti ini adik-adik juga sering belajar dan memperhatikan diaturan yaitu protokol protokol kesehatan di rumah belajar di rumah sering-sering membaca buku modul yang sudah dibagikan sering-sering dibaca ya modul-modul yang sudah dibagikan itu dibaca ulang berulang-ulang sehingga nanti di saat ulangan atau ulangan semester atau ulangan akhir adik-adik semua mendapat nilai yang positif yang baik sehingga dari kelas sembilan itu nanti bisa naik peringkat ke pindang kelas bulu dengan nilai yang sangat memuaskan adik-adik semuanya dalam minggu ini yaitu penenjara setelah panasila karena kemarin juga saya lihat adik-adik semuanya ada yang aktif ada yang tidak aktif bagi yang aktif tolong nanti teman-teman yang yang biasanya kurang membuka atau membuka HP-nya tolong disampaikan dengan dikabari adik-adik semuanya punya grup ya ya grup WA itu digunakan tolong grup WA digunakan atau grup-grup yang lainnya atau meeting Zoom nanti saat nanti ada Zoom juga harus aktif itu karena dengan pembelajaran ini dengan belajar di rumah mungkin anak-anak kurang ya kurang aktifnya mungkin kurang begitu semangat karena sudah lama kita ya tidak terjumpa dengan teman dengan ibu ibu gurunya dengan bapaknya bapak gurunya ya dengan ini kami ibu pesan dalam pembelajaran ini bagi yang belum mengerti itu nonton dicatat nanti disampaikan melalui wilayah WA dicatat tanya ya tugas-tugas yang bapak berikan tadi itu dipahami betul dipahami dipahami ya dipahami dicerna baik ujur-ujur yang baik-baik yang kurang paham dicatat nanti berupa catatan itulah nanti kita bahas bersama untuk minggu yang akan datang sehingga masalah-masalah yang lalu sudah terselesaikan yang mungkin dari bapak untuk pelajaran pada hari ini kita akhiri dan selamat belajar di rumah dengan memperhatikan protokol kesehatan ya jangan lupa pakai masker ya cuci tangan pakai air yang mengalir sehingga kondisi di lingkungan kita tetap sehat dan aman dan saya akhiri semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih telah menonton!